Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi kita di channelnya hobi bunga udah lama banget ya kita gak ketemu udah hampir 2 minggu gak ada video baru ya karena beberapa hal jadi hari ini kita kembali bertemu dan seperti biasa yang kita bahas adalah aglonema ya jadi hari ini kita akan membahas tentang anakan agonema nah disini ada beberapa jenis anakan agonema mulai dari yang paling kecil yang baru satu daun ini suksom ya suksom jaipong ini juga suksom jaipong 2 ini snow white lady palentin dan penus jadi hari ini kita akan melakukan pengupukannya agar pertumbuhannya itu lebih cepat, lebih maksimal disini bisa kita lihat meskipun umurnya sama tapi bisa jadi pertumbuhannya itu gak sama ya karena disini ini udah punya 2 daun ya kayak gini ini udah keluar daunnya yang ini masih jarum sedangkan yang satu ini belum meskipun ini umurnya sama karena ini hasil potong bonggol bonggol yang sama dan ditanam pada saat yang sama kayak gitu treatmentnya pun sama tapi memang kadang apa ya kondisi bonggolnya mungkin mungkin yang ini dapatnya bonggolnya sedikit lebih kecil kayak gitu atau lebih mudah bisa jadi kayak gitu ya itu juga mempengaruhi tunasnya nantinya oke nah untuk membuster pertumbuhannya kita akan menggunakan pupuk pupuk kimia buatan pupuk gandasil jadi kemarin dia bilang bang kok masih pakai campuran vitamin B1 pada gandasil padahal sudah ada vitamin B1 nya disitu tapi setelah saya cek gak ada tulisan vitamin B1 nya ya kayak disini tapi gak tau kalau dia menggunakan bahasa asing mungkin karena disini jelas disini komposisi utamanya itu ada 3 ya sama seperti pupuk-pupuk lainnya pupuk daun lainnya yaitu N, K, dan P ya karena itu namanya NPK nitrogen fosfor dan kalium jadi semua pupuk daun itu komposisi utamanya pasti ada 3 3 ini ya N, P, dan K ya nah kemudiannya dilengkapi dengan tambahannya disini kelihatan dilengkapi dengan unsur tambahan seperti magnesium boron tembaga kobal dan seng ya serta vitamin untuk pertumbuhan seperti anerin lactoflapin nikotin dan nikotin asid amit ya gak ada keterangannya bahwa disini sudah dilengkapi dengan vitamin B1 karena itu masih kita campurkan vitamin B1 untuk memaksimalkan hasilnya seperti itu oke kita gunakan 1 gram ya 1 gram saja untuk setengah liternya turunkan sedikit oke karena keterangan disini ya kalau aturan pakainya disini jelas aturan pakainya ya begini jadi digunakan ini 10 sampai 30 gram per 10 liter nya artinya kalau 30 gram 10 liter maka 3 gram per liter begitu jadi 1 sampai 3 gram per liter oke bisa disemprotkan juga bisa langsung di apa kocor kalau di kocor hasilnya sedikit kalau disemprot nanti bisa dapat banyak kayak gitu oke kita tambahkan vitamin B1 sedikit saja setengah tutup botol oke ini dilakukan 1 minggu sekali ya karena memang kita ini mau membooster pertumbuhannya jadi kita percepat pertumbuhannya kalau dia biasanya 2 sampai 3 minggu baru keluar daun 1 ini kalau bisa 2 minggu sudah pasti keluar daun 1 kayak gitu oke sekarang kita kocor kayak gini teman-teman kita makan di dekat bongkol ya batangnya kayak gini karena dia masih kecil jadi kita pakai gain yang kecil oke ini juga ini kalau sudah disiram pupuk jangan disiram air lagi besoknya agar pupuknya tidak cepat hilang tidak cepat terbawa oleh air kayak gitu teman-teman jadi setelah disiram pupuk biarkan sampai nanti penyiraman berikutnya sampai 2 hari selanjutnya baru kita siram jangan besoknya langsung disiram pakai air apalagi dikocor sampai tumpah-tumpah itu hanya membuang pupuk yang tersimpan dalam media tanamnya tadi oke teman-teman udah kayak gitu ya jadi dilakukan 1 minggu sekali jadi 1 minggu sekali itu 1 kali pengupukan penyiraman berikutnya siram air biasa berikutnya lagi air biasa dan selanjutnya baru pupuk lagi dengan cara yang sama waktunya sorry hindari pagi atau siang karena kalau di era yang lagi musim panas pagi itu udah panas cuacanya bahaya ya oke teman-teman udah sampai ketemu lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati